Siang ini udah hadir disini Gimana tadi nonton Official trailernya suka gak? Keren Oke thank you mungkin Kalo ada yang punya pertanyaan boleh silahkan Oke persiapan fisiknya Seperti apa sih di dalam Oke untuk persiapan fisik Film Sri Asin ini memang dari Sebelum ada skenario pun Sebelum ada jalur Ceritanya aku udah mulai persiapan Dan disini Aku dibantu oleh Tim Wise Dan karena aku belum punya Basic fighting sama sekali Jadi aku dari nol banget dan Itu di titik dimana Aku latihan keringat atau air mata Aku udah gak tau ya yang mengalir di Wajah aku Tetapi overall itu Experience yang amat sangat Menyenangkan tidak terlupakan Mudah-mudahan kerja keras ini Juga bisa dilihat Hasilnya nanti ketika filmnya Tayang di tanggal 6 Oktober 2022 Pevita sempat ngalamin Sudah gak Pevita atau ada Gerak-gerak yang susah banget buat Iya Terima kasih buat pertanyaannya Mbak Iya Memang bisa dibilang 90% aku melakukan Actionku sendiri Fighting Horeonya aku lakukan sendiri Dan ada beberapa Kejadian yang tidak direncanakan Dan itu memang Kalau misalkan aku Aku juga banyak ngobrol-ngobrol Seperti sama Jodh Aslim Sama Iko Gitu apa aja sih yang harus Aku siapin Untuk Action Dan dia memang bilang Bahwa hal-hal seperti ini Pasti akan terjadi Jadi Ada beberapa Beberapa yang Cedera gitu Cedera yang Yang tidak direncanakan Tetapi yaudah dibawa Dibawa seru aja Dibawa fun aja Parah gak cederanya Sampai ganggu syuting mungkin Sampai menunda Cedera apa waktu itu Dimana Mungkin Mungkin Yang Sempat menghambat syuting Hanya ketika Terkena COVID Jadi kita lagi syuting Itu lagi full action Dan tiba-tiba Aku positif COVID Dan disitu kita harus ada break Mungkin itu Salah satu situasi Yang menghambat Prosesi syuting Soal kostum Kita ini lupa Persebutannya pakai kostum Iya Jadi Kebayang gak sih mbak Syuting pakai kostum Kayak gitu di Jakarta Seru banget sih Jadi memang kostumnya Sendiripun Disiapkan oleh Tim yang sudah Biasa membuat kostum Superhero Dari LA Dan dikarenakan pandemi Ini seru banget Karena biasanya itu Harus fittingnya Memang harus ke LA Cuma karena pandemi Satu dan lain hal Ini pertama kalinya Aku project apapun Yang fitting kostum itu Online Via Zoom Jadi itu juga Seru Untuk experience itu Dan Untuk syuting Dengan kostum Tema superhero Di Jakarta Dimana kita syutingnya Juga banyak yang di gudang-gudang Itu sebuah Tantangan tersendiri lagi Kostumnya gak terlalu berat Cuma Ada banyak aksesorisnya Dan Itu dia satu zipper Jadi Kalau misalkan ke toilet Itu cukup Cukup susah Dan itu juga body fit kan Jadi bayangin Kita lagi tengah-tengah syuting Keringetan Dan by the way Film action itu Jauh lebih intim Dibandingkan film romance Karena kan Udah kontak fisik Sama lawan mainnya Juga cukup intense Dan Itu udah keringetan banget Jadi komisi harus ke toilet Harus buka Itu yang body fit Dan setelah itu Harus pake lagi Yang udah Basah keringet Jadi Sebuah Memori yang Yang gak terlupakan Tapi katanya sendiri Mungkin ini kan luar biasa Selali Itu juangnya Padahal masih di titik Kayak Aduh Pokoknya gak bisa nih Mungkin apa gimana sih Ada beberapa momen-momen Yang Mungkin gini Kendalanya kan Bukan hanya Pas Kita jangka Waktu syutingnya aja Tetapi karena syuting lagi pandemi Ada mundur Banyak hal-hal Yang Tidak pasti gitu Nah ketidakpastian itu kan Membuat jadi khawatir Nah itu momen-momen Kadang yang bikin Mental agak down Terus Atau momen yang ngerasa Bisa gak sih Sebetulnya Aku nge-deliver Karakter ini dengan baik Ada sih Udah menyerah gitu mungkin ya Kalau menyerah gak bisa Kan udah kontak ya Enggak sih Menyerah gak Karena aku percaya bahwa Pressure is good for you Ketika kita Berada di zona Yang kita gak nyaman Yang kita rasanya Sampai mau menyerah Itu berarti kita melakukan Kalau buat aku Berarti aku melakukan Hal yang baik Karena aku keluar dari zona nyaman Dan berarti Ini aku akan Berkembang As a person gitu Dan aku belajar Banyak sekali Dari karakter Alana Dan juga Sri Asim Pevita itu kan Ada adegan yang kamu Pake sarung Itu nari ya Sarung Yang apa Kain Selendang Selendang Yang ini nih Yang warna Yang sepert di upload juga kan Kalau tidak salah di Instagram Dan sepert viral juga Akhirnya mendapat Banyak komentar Itu kan disitu Badan Pevita juga berbentuk gitu Apakah itu Arahan dari sutradara Untuk lebih sedikit berotot Atau memang dari kamu sendiri Itu dari aku sendiri Jadi ketika aku terima Skripnya Aku baca karakter Alana Dan aku dalami lagi Memang aku adjust Untuk sesuai kebutuhan Karakter Alana Jadi ini memang ide Dari aku sendiri Untuk menyempurnakan Karakter Alana Pev kalau dilihat di jajaran Kaslan ini Sepertinya udah Kena lama ya Ada beberapa Apakah itu menjadi Nilai plus buat Pevita Untuk tidak harus Berjuang untuk Kemistri lagi Atau seperti apa Membantu Aku bersyukur ya Disini Bekerjasama dengan Teman-teman Actor and actresses Yang Mereka amat Sangat Membantu aku Juga Disini Kita sama-sama Berjuang Dan kita disini Untuk menggapai Mimpi Cita-cita yang sama Jadi Untuk chemistry Untungnya sih Udah tidak ada Kesulitan Dari mau yang Sudah kenal Lama pun Ataupun Baru bertemu Di project ini Sampai jumpa di video